Intro Teman-teman, tau gak? Akhir-akhir ini, banyak orang membentuk gerakan untuk berbicara. Ya benar, sekarang banyak perempuan yang mempunyai gerakan untuk berani berbicara. Wurupun demikian, pada tanggal 1 Mei, mereka selalu merayakan hari bulu nasional. Mereka pada tanggal 1 selalu demo. Apalagi mahasiswa dan mahasiswi sekarang. Mereka juga mulai berani untuk berbicara. Bahkan, korban bullying yang berada di sekolah-sekolah ataupun di perusahaan swasta, itu sudah berani loh berbicara. Apakah semua yang berbicara itu berbicara dengan hati? Nah, kalau mereka mau berbicara dengan hati, harus membutuhkan skill. Oh, berbicara dengan hati itu menggunakan skill. Ya benar, kalau orang mau berani untuk berbicara, tidak boleh ada tekanan apapun. Ya, bukan hanya itu. Ramah juga salah satu skill berbicara dengan hati. Oh, berarti ada dua skill dalam berbicara. Berani dan ramah. That's right. Butul sekali ini kata Sandra tadi. Teman-teman tahu? Hari komunikasi sedunia. Tahu? Tanggal 21 Mei 2023. Ya, tanggal 21 Mei, Paus Franciscus mengeluarkan satu tema yang sangat menarik pada hari komunikasi tersebut. Apa sih, Kak? Pada tahu? Belum. Belum tahu kan? Paus Franciscus menekankan berbicara dengan menggunakan hati. Wow. Berbicara dengan menggunakan hati nih, kalau kata Paus Franciscus. Berarti kita mau berbicara dari hati ke hati. Ketika saya berbicara, orang lain itu merasakan apa yang saya bicarakan. Jadi, ketika saya merasakan sedih, orang lain itu merasakan sedih. Ketika saya merasakan bahagia, orang lain itu merasakan bahagia. Intinya adalah, berbicara menggunakan hati adalah berbicara dari hati ke hati. Benar sih. Ketika saya berbicara dari hati ke 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 hati.